Pemirsa salah satu yang paling dinantikan di tahun 2017 ini adalah pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Informasi tersebut dan sejumlah berita lainnya akan disampaikan oleh rekan Prisky Ladauhan. Silahkan Prisky Ladauhan. Ya Elisa, benar sekali pemirsa di tahun 2017 ini ada agenda penting yakni Pilkada Serentak. Salah satu yang paling dinantikan adalah pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Tiga pasangan calon akan saling berebut suara demi menjadi orang nomor satu di DKI Jakarta. Di usung empat partai politik yakni Partai Demokrat, P3, PKB, dan PAN, pasangan Cagup dan Cawagup nomor urut satu Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni akan coba mewujudkan visi Jakarta 2022. Di antaranya dengan menciptakan Jakarta yang maju, aman, adil, dan sejahtera. Sementara itu pasangan Cagup-Cawagup nomor urut dua, Basuki Cahayapurnama dan Jaros Saiful Hidayat yang diusung oleh PDIP, Golkar, Hanura, dan Nasdem akan memfokuskan pembangunan manusia dan kepemimpinan yang bersih di Jakarta. Ingin menjadikan Jakarta sebagai tempat yang beradab menjadi fokus pasangan Cagup-Cawagup nomor urut tiga, Anies Baswedan, dan Sandiaga Uno. Di usung partai Gerindra dan PKS, Anies Baswedan, dan Sandiaga Uno berharap masyarakat Jakarta akan merasakan keadilan dan kesejahteraan. Hingga masa kampanye berakhir pada 11 Februari 2017, ketiga pasangan Cagup-Cawagup masih bisa terus meyakinkan warga Jakarta akan konsep mereka masing-masing. Pemungutan suara sendiri baru akan dilakukan pada 15 Februari 2017. Apapun konsep yang ketiga calon usung, banjir dan kemacetan lalu lintas sesungguhnya masih menjadi isu utama yang harus diselesaikan oleh siapapun gubernur dan wakil gubernur terpilih nantinya. Tim Liputan, Berita 1